Pemirsa aparat kepolisian menangkap pengedar narkoba jenis sabu caringan internasional di sebuah hotel di kawasan Petampuran Cekarta Pusat. Dari 11 orang yang ditangkap, polisi mengamankan 201 kg sabu senilai 156 miliar rupiah yang rencananya akan diedarkan di malam pergantian tahun. Direkturat RSRC Narkoba Polda Metro Jaya hingga kini masih menyelidiki upaya peredaran sabu jaringan internasional seberat 201 kg. Dari paket sabu yang diamankan tercantum kode angka 555. Serupa dengan paket sabu yang pernah diungkap polisi saat menangkap sinikat narkoba jaringan Timur Tengah di daerah Serpong, Tanggerang pada Januari 2020 lalu. 10 dari 11 orang yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 201 kg paket sabu yang diamankan diketahui rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya pada malam pergantian tahun. Mobil yang kita butuhkan, mobil butik, yang di sebelah kanan kita, yang ini berhenti di wilayah ketampungan. Dan tim melakukan pekerpekan, penangkapan, sehingga kita dapat menangkap dua pelaku. Yang saat ini sudah kita amankan, kita lakukan perisaan. Polisi pun masih melakukan pengembangan guna mengungkap keterkaitan dengan jaringan internasional sebelumnya. Serta keterlibatan oknum lainnya. Para tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana sumur hidup. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Yudi Richard, dan Sugi Cahyadi. INews melaporkan.